Oke guys, lanjut game kedua ya antara Auror QOC melawan dari Bigetron Alpha match point buat Bigetron Alpha guys Ini sangat banyak sekali Ul Benar-benar, wah ini sangat luar biasa sekali Ul Rame betul ya Oke, kembali kita lihat bagaimana di satu early game juga Brusco cukup berani untuk berani depan dan Moreno HPnya tergerus loh Iya Bahkan ini sword spellnya gak keluar ya, flickernya masih ditahan Ditabrak Brusco tadi ya, emang basic common emblem Skylar emblem Assassin no Kayi Dua emblem Assassin sekarang ada di RQ Hoshi Mungkin kita bisa expect ya RQ Hoshi mereka harus bermain explosive dari awal Play, play, play Sekarang biar lo ke buset galak banget Moreno flicker Mampir aja guys ya Siapa mau ditimpa chip juta-sitanya Tapi ini gue berharap ada game ketiga sih guys, biar greget ya guys Masa iya guys, kalah 2-0 guys Hari ini aja 3 game semua loh Teoris ya harusnya Brusco Sementara sekarang Brusco Mau pergi ke mana masih ada Cyclone A Tapi SuperCAD di belakang tetap Aduh kebayang lah Tutup muskubus kebeli lagi Loh Cukup berani dan flicker Mau gak mau harus langsung dikeluarkan dan irat Hanya memberikan sebuah efek kejut sedikit saja Ternyata Arahnya ke kiri Terus akhirnya aktif kesana jadinya Iya Oke, dan Skylar ternyata sekarang yang udah mula ditekan Oh, harus kemudian Emang-emang-emang Emangy Emang 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 Freden bertemu dengan Roger walaupun memang ada dodging skill dari pola hampir guys sabar full plating anjay itu kayak plus satu lagi damage nya ya iya bisa nginder tapi debut picture nya yang dapet kaya ya malah si irat ya dengan Roger dia bermain dengan jungler bertipikal ya marksman dan ternyata emak mulai berkutak di arah goldman ya Skylar yang dari tadi ditekan terus-terusan udah mulai terjadi keramaian juga walaupun sebetulnya masih sama-sama level 4 tapi xp dari eman ini diunggulkan ya dan sekali lagi ya diharapkan ya mereka bisa bermain dengan agresif lah kepanis pemain dekatan alfa yang sekiranya wah untuk di early game ini kelihatannya cukup tipis-tipis juga itu tadi ff bukan fairy fairy jansa tapi flying frederick flying frederick tirat-tirat-tirat tirat-tirat-tirat-sikat iya di tabrakin lagi olah iya iya tercipta tepat berada di depan rumah yang bikin oleh Rokyo si bakal itu sedikit tidak terlalu tapi masih selamat tapi tidak untuk hengki hengkinya yang kebang guys tapi tetep aja rugi sih guys ya jungler tuh ke romer coy aduh dan ini membuat dari super ken juga masih selamat saja tapi pertukarannya tidak adil karena yang dihilangkan adalah irat iya jungler ya yang memang dibutuhkan sekali untuk peraduan retribution seandainya levelnya bisa sama dan di area top lane nya sorry so juga terlalu tapi masih cukup aman meskipun tadi last insanity nya gak kena siapa-siapa iya benar-benar mereka lah yang akan melakukan start pengetahuan or iya dan dua kali ini brusco dapat kill pertama terus ya buat anergi oke cip lagi sikat nah sama-sama dan gak ada kontes yang terjadi juga untuk kali ini lu emang tepat yang lain ada semua momen terminell temen 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 busuk busuk kayaknya aman lo itu brusco ada tadi satu anak lot yang hadir di arah tersebut Aduh mana posisinya beda tipis lagi ya banyak lagi bahwanya udah masih tumbang ya guys ya ngeregis-ngeregis bukan cuma sekedar dia bisa melakukan inisiasi tapi aksi penyelamatannya itu luar biasa lho dan masih ya dengan tempo yang sama untuk giliran alfa mereka setiap kali menang dari satu tim fight pernah mendapatkan objektif ini mereka enggak membuat kesalahan mereka bermain dengan sangat disiplin dan ya ya mereka mencari celah dari kesalahan yang diperbuat oleh lawan itu tadi kalau di last fight yang kita lihat ya kalau tadi tidak ada eternal God disitu buset itu emang udah kemana-mana Om karena SP masih tinggal sedikit bisa saja ditampol lebih baik deh jaga-jaga jarak banget sekarang super Ken ada detain as welcome langsung ditelan begitu saja harusnya sekarang seperti lainnya Klee walaah Super Ken menghilang dengan sangat-sangat cepat keuntungan untuk orang kiosi tapi banyaknya juga source yang keluar ya untuk bisa numbangin Super Ken dari adonnya juga dan dari kelinya juga tadi tapi ya untuk penyelamatan Oh bulu-bulu don't ya berbeda mortal pecah guys berhasil lanjut dilumat habis walaupun kata siapa guys dunia aman guys menjadi fosil tepat jarang dan sorry to masih bisa pertandingan satu sama dengan satu bisa gak bisa-bisa tapi klaim mencoba teman-teman tidak sampai tak bisa lah guys ya bener-bener dipegang efek slownya juga dari fire snake dan fire missile tadi yang membuat akhirnya donia harus menerima semua damage yang diberikan dari sorry so itu tadi tingkat kematangan udah well dan nomornya bener-bener well dan sekarang lasisa niti dikeluakan nih kan irat irat eh irat iya Tuhan guys guys berhasil menguasai lagi dan lagi iya objektif sempurna ini zoning dari sorry so sih ngeri banget ya dia banget gak segen-segen untuk buka lasin agar iratnya gak bisa masuk tapi lihat oke di tempat yang lain ayo 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 ketemu mantan ayo Aduh ijat kan kan ijat bis sumpah lah fredrinya biskak reman aja anjay sumpah lah ijat woi kamu nanti dia juga perlu ke arah tiga player aduh wawwe dapet sih ijat bis ya karena superkin gak ready retrinya bro iya olah olah sorizo dapet sih nah setelah sekian lama guys ya iya iya tiba-tiba ketimpa lor itu fredrin udah kayak tembok di sebelah itu keras banget iya jangan lupakan moreno disini untuk memberikan utility dia ya fear efektif dari efek sana sendiri ngeri sih guys ngeri ngeri guys ngeri guys ini bigator benar-benar menggila cuy ya mereka pengen main 2-0 doang guys ini guys kembali dalam posisi defense seperti ini kita akan melihat bagaimana chip ini akan bisa dimaksimalkan oleh brusco iya ini kalau mau kirim ya mungkin chip bisa muncul nih di tunnel yang pertama ya di kiri bawah buat mapnya iya 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 eh let's go wah dari moreno juga ganggu banget sisinya terlalu banyak sih dari vegetarian alpha dengan area viveknya juga emang pede juga tuh satu phantom step tadi langsung dihasilkan begitu saja dan dipanggil lagi dan getting winnya little wanderer udah langsung diamankan begitu saja Lord sudah di depan mata mereka tapi ternyata sekali sorry so besanta dengar rekan-rekan nyaki Lela 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 aduh don sisi iya gila sisi dan parah trikes ya Gila eh 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 adanya zoning out dan nggak berhenti buset buset dah buset dah wow Mereka pikir mereka pulang gak maju lagi aja, Boss. Weh, 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 oke. Benar-benar. Benar-benar mereka memancing keributan. Totting luar biasa. Belum bisa dibalas juga dari Artausnya karena mereka gak punya damage. Kelihatan nyaman banget tadi untuk super cane-nya. Ketika dia masuk ke depan, dia bisa pegang siapapun. Dan di bagian belakang follow up damage-nya juga. Meskipun mungkin terlihat kecil ya, tapi ada. Wah, ini bahaya sih. Ini Moreno juga dia bawa Eternal's Guard yang udah kayak resu. Iya. Ngalangin. Hahaha. Tiga bestura tersisa kali ini Lordnya juga akan berjalan di arah bawah. Oke. Guardian elmat udah demankan oleh Dawn ya. Oke, weh, Dawn. Tidak. 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 untuk wave minion berikutnya menabrak best turret milik RRQ dan sekarang brusco brusco lala lala 6.000 6.000 8.3 menit 13 7.000 sekarang malah aduh don ijat ijat benar don sudah hilang akankah kesempatan mereka untuk menang juga ikut hilang kan untuk sekarang 5 player yang milikin oleh BGT mereka bersiap untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan milikin oleh RRQ di atas mereka dewasa banget sih mereka dewasa banget sih di atas semua kali dulu guys ternyata objeknya dari BGT ron alfa adalah nganjuris best turretnya sembari menunggu Lord yang muncul dan mereka dapat investasi kemudian kemudiannya terima kasih itu unggul jauh banget tadi apalagi tanpa bantuan Lord yang enhance ini kemudian 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 katanya Secure Upper Bracket. Doa-doa dari Bigger Troopers juga menyertai usaha dari pemain Biggeron Alpha. Wah, Biggeron Alpha. Kelihatan banget mereka play. Di hierarki kita bangkit dan tenggelam bersama. Nah ini nih, di hierarki kita bangkit dan tenggelam bersama. Luar biasa sekali. Respect abangku ya, respect abangku. Ini akan tetap support. Baiklah, kalau begitu sekarang kita langsung saja dengarkan interview bersama Biggeron Alpha. Siapa nih? Wow, Biggeron Alpha kembali bisa mengamankan posisi mereka. Bigger Troopers, mana dong tepuk tangannya untuk Biggeron Alpha. Wah, luar biasa sekali. Ini kalau kita lihat ya, Biggeron lawan RRQ di lag yang pertama. BTR, Biggeron menang. Kemudian di lag yang kedua, ini menang lagi. Ki, apakah ini artinya era sudah berbalik kah? Gak bisa dibilang kayak gitu sih. Yang penting kita main konsisten aja. Yang penting? Kita gak mikirin ini era mereka atau ini era kita. Yang penting kita main konsisten. Pengen menang aja. Oh, pengen menang aja dan mereka membuktikannya hari ini. Super Ken. Ken. Ini kalian di lag pertama tuh menangnya 2-1. Kali ini sama sekali gak ngasih poin. 2-0. Emang ada yang beda ya? Di lag yang pertama sama lag kedua ini. Apakah kalian yang performancenya udah semakin baik kah? Gak ada sih sama aja mungkin di match kali ini lebih hoki aja. Lebih hoki aja. Jadi 2-0 nya lebih hoki aja. Tapi Monica mau nanyain Eman. Eman. Kan tadi sebelumnya, sebelum match udah ngobrol sama Skyler. So what do you think about the leaning face competition between you and Skyler? What do you think about the leaning face competition between you and Skyler? Biasa aja. Dan masih masih kuat. Biasa aja? Siapa yang masih kuat? Skyler, leaning-nya. Skyler masih kuat. Tapi kali ini kamu gak kena solo kill dari Skyler. Apakah kamu udah belajar dari situ? You are not solo killed by Skyler. This? Iya. Gap. Oh, Moreno jadi juru bicaranya nih? Cuma hoki. Hah? Cuma hoki. Cuma hoki. Cuma hoki. Cuma hoki? Oh ngikutin kata ken. Dan Eman kan, you're once Erot's teammate. You've met Erot at the first league and now the second league again. So what do you think of his performance? Apa maksudnya? Saya tidak tahu, tapi pada minggu depan selanjutnya. Semoga berhasil dan kembali lebih kuat. Oke, dan ada Sorizo. Sorizo, kalau kemarin ngomongnya kan ke Budeklara, katanya hari ini tuh pengen ketemunya sama Finn, tapi hari ini ketemu sama Brusco. Jadi gimana tuh? Kayak perlu karap Finn sih mereka. Biar apa? Biar makin jago. Biar makin jago, berarti hari ini masih belum sesuai ekspektasi kamu kah? Biasa aja sih. Biasa aja, karena kalian menang ya. Dan nanti kita bakalan lihat bagaimana performance dari RFQ selanjutnya ditunggu sama Sorizo ya. Dan anyway, congratulations sekali lagi. Kalian kemarin sudah mengamankan tiket play off kalian. Tapi tentunya Moreno, ini apakah tiket menuju play off itu udah cukup buat kalian? Atau kalian nih mau konsisten buat upper bracket? Ya, ya puji Tuhan lah. Kita udah ngamanin tiket play off yang pertama ya. Tim pertama yang apa, secure tiket play off. Dan ya sekarang ya target kita yang paling deket aja ya upper bracket. Dan ini kan masih ada, ini week 7 berarti masih ada week 8 dan week 9. Kalian masih main beberapa kali lagi. Kalian pede gak bisa tetap konsisten? Ya, pede lah. Apa kita tahu kapasitas kita. Pede banget. Dan yang terakhir, Ki. Itu tuh. Wah Bigget Troopers dari tadi semangat banget nyemangatin kalian. Boleh dong Ki, kasih pesan-pesan buat Bigget Troopers yang udah nyemangatin kalian. Pesan buat Bigget Troopers. Terima kasih yang udah datang. Datang, datang lagi di next week. Malam ini tidur nyenyak. Malam ini tidur nyenyak. Karena udah keliatan banget kayaknya udah ngantuk ya. Aduh, aduh. Udah malam, udah malam. Udah malam, udah malam. Jadi udah waktunya pulang tidur aja. Waktunya pulang tidur aja. Dan tentunya Bigget Troopers semangat banget. Terima kasih dan congratulations sekali lagi soal Bigget Troopers. Sekali lagi, mana suaranya untuk Bigget Troopers Alpha. Dan langsung saja para casers sudah ready di sana. Untuk mengupas bagaimana kemenangan dari Bigget Troopers Alpha hari ini. So langsung saja casers. Take it away. Gigi guys ya. Gigi guys. Thank you semuanya. Kita lanjut ke match. Selanjutnya next day guys ya. Besok masih ada lawan Onyx guys. Kali aja bisa menang kali. Ya kali.